Halo Semoga Omaman CES ini Omaman CES mau bikin kaldu kulat kaldu ayam ya ini cuma pake ceker ayam sama lehernya daun bawang bawang bombay sama jahe ini daun bawangnya potong potong gede gede aja nanti kan juga disaring kita ambil kuahnya kuah kaldu ini bisa untuk bikin kue tiaw kuah kuah untuk nasi ayam banyak gunanya jadi bikin stok satu panci kita tunggu airnya mendidih udah mendidih ya kita masukkan tulang-tulang daun-daun bawang bawang bombay jahe udah dimasuk semua kita tunggu sampai mendidih nanti kecilkan api kita tutup tunggu satu jam atau satu jam setengah apinya kecil-kecil aja jadi dia kaldunya benar-benar keluar ya tapi airnya tuh gak banyak kebuang oke itu aja tipsnya ini pake pake daun bawang sama bawang-bawang ini buat ada kayak nanti cita rasa manis sama harum kuahnya nanti harum ini udah mendidih ya boleh kita buang-buang ini nya ini ini buang kotoran ya yang ngambang-ngambang ini nanti boleh dikasih garam dikit aja sih biasanya kan ini kan untuk dicampurin makanan lain ya misalnya bikin nasi ayam bisa pake airnya kuahnya ini jadi kita kasihnya dikit garamnya nanti waktu mau bikin-bikin apa baru tinggal ditambahin lagi kadang kan untuk bikin kuah sirem sirem untuk kue tiau itu kan di dalam bumbunya kue tiau itu sudah ada rata asin ya jadi jadi ini gak usah terlalu asin mungkin ada rasa oke kita pindahin ke api kecil ini udah pindahin ke api kecil ini udah pindahin ke api kecil tapi harus ada kayak gelembung-gelembungnya gitu jadi masih tetap jalan matang oke ini tunggu sampai satu setengah jam atau satu jam udah cukup nanti kita lihat ya gak usah terlalu lama juga sih secukupnya aja oke thank you for watching selamat menikmati